Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur, apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Senang sekali rasanya siang hari ini saya Tika Amsar bisa menemani anda atau menjumpai anda kembali di program Jatim News Today Breaking News update COVID-19 yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suratuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 Sahabat untuk edisi hari ini di hari Rabu 6 Mei 2020 kita awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo Didi Yunarto yang mengabarkan khusus Jawa Timur penerima manfaat BPMT, bantuan pangan non-tunai berbasis kelurahan, dapat tambahan dari Pemprov. Sahabat pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan tambahan Rp100.000 untuk keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau KPM-BPNT. KPM-BPNT yang menerima tambahan adalah yang berbasis kelurahan. Ini dikatakan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur minggu kemarin dalam konferensi PRS update penanganan COVID-19. Tambahan bantuan ini langsung masuk ke rekening KPM-BPNT. Bantuan pangan non-tunai berbasis kelurahan tolong disampaikan bahwa dari Pemprov itu sudah ditransfer ke Bank Himbara Himpunan Bank Negara sudah itu 333.022 keluarga penerima manfaat. Nah ini sebetulnya kalau surat sudah kita kirim ke Bupati Wali Kota tapi khawatirnya bahwa hari-hari begini mungkin kan tumpukan dari tugas dan seterusnya nanti tidak terkonfirmasi bahwa seluruh keluarga penerima manfaat di kelurahan seluruh keluarga penerima manfaat di kelurahan sejawa timur yang menerima bantuan pangan non-tunai itu di top up oleh Pemprov 50% dari BPNT dari Gemsos. Nah ini kalau tidak dikonfirmasi khawatirnya mereka tidak tahu. Tapi kalau digesek sebetulnya di swab itu pasti akan muncul. Oh tiba-tiba saya sudah ambil beras, sudah ambil telur, keuang saya masih sisa sekian gitu. Itu tambahan 100 ribu dari Pemprov. Ini sudah masuk ke rekeningnya Bang Gimbara. Jadi sudah langsung masuk top up ke rekeningnya penerima bantuan pangan non-tunai di kelurahan. Menurut Kabifah, desa tidak ditambah karena di desa sudah ada dana desa. Pencairan tambahan untuk BPNT berbasis kelurahan didahulukan untuk daerah yang statusnya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Dari Didi Yunarto masih dilaporkan juga dari Suara Sidoarjo ada reporter Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa operasi gabungan pelanggar jam malam. Kembali temukan 4 orang positif COVID dalam repites acak. Sahabat pendengar Jawa Timur, setelah sebelumnya 250 orang terjaring rahasia pemberlakuan jam malam PSBB di Kabupaten Sidoarjo dan terdapat 5 orang yang diduga positif COVID-19 saat dilakukan repites ternyata tidak membuat masyarakat jera. Pada Rabu Dini Hari tadi masih banyak masyarakat yang nekat berada di luar rumah. Kompol Mujito Kabak Ops Polresta Sidoarjo menjelaskan terdapat 301 orang terjaring rahasia petugas gabungan yang asik nongkrong di warkop dan keluyuran di luar rumah. Untuk mereka yang terjaring dibawa ke MAPOL RESTAS Sidoarjo untuk dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan di cek suhu tubuh dan terpenting adalah juga dilakukan repites secara acak untuk 85 orang. Sementara itu Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan hasil dari 85 repites acak kemarin malam atau dini hari tadi ada 4 orang yang terduga positif COVID-19 yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan swab untuk memastikan positif atau tidaknya COVID-19 di dalam tubuh mereka. Kemudian Dr. Syaf juga menambahkan jika dari hari sebelumnya pelaksanaan PSBB ini seakan belum membuat masyarakat jera bahkan jumlah orang yang didapat dari penjaringan rahasia sebelumnya malah lebih banyak dari yang saat ini. Sementara itu untuk data terbaru sahabat untuk jumlah ODP atau orang dalam pemantauan saat ini sudah mencapai 784 untuk PDP 203 orang positif COVID-19 saat ini sudah mencapai 129 orang dimana dalam 2 hari terakhir ada penambahan 10 orang perharinya. Sementara untuk korban meninggal ada 13 orang dan sembuh ada 13 orang. Demikian saya Bili Patopai melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Sidoarjo kita bergeser ke Madiun ada reporter Ben Candra dari Suara Madiun yang mengabarkan kota Madiun sampai saat ini pertahankan zero corona. Sahabat Jatim News Today status zero positif corona masih dipertahankan kota Madiun. Hingga saat ini belum ada warga yang dinyatakan terjangkit virus asal Wuhan, China itu. Termasuk 2 warga kota Madiun yang sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. 2 orang berstatus PDP tersebut dari hasil lab dinyatakan negatif dari virus corona. Mereka adalah seorang jalan warga indragiri kota Madiun yang masuk dalam klaster Temboro serta seorang warga josenan yang meninggal dunia pada Rabu 29 April yang lalu. Wali kota Madiun Haji Maidi mengatakan hingga saat ini total warga berstatus PDP di kota Madiun ada 12 orang dengan 10 orang yang telah terkonfirmasi negatif. Satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi masih menunggu hasil swab tes. Dengan keluarnya hasil swab terhadap 2 orang yang dinyatakan negatif tersebut, wali kota berharap masyarakat terutama yang tinggal di dekat rumah pasien tidak perlu khawatir lagi. Meski begitu, wali kota menghimbau kepada masyarakat tetap mematuhi aturan pemerintah terkait physical distancing, social distancing, dan penerapan hidup bersih dan sehat. Serta tetap memantau fasilitas umum dengan penindakan yang tegas jika ada yang melanggar. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard madiunkota.go.id persebaran COVID-19 di kota Madiun pertanggal 5 Mei sebanyak 1.034 orang dengan resiko. Dengan rincian, 772 selesai pemantauan, 78 orang tanpa gejala, 8 selesai pemantauan, 60 orang dalam pengawasan, 57 selesai pemantauan dan sembuh, dan 1 orang pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini, kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Surah Madiun, untuk Jatim News Today. Dari Madiun, bergeser ke Kota Blitar, ada reporter Surya Muhammad dari Mahardika FM Kota Blitar, mengabarkan menjelang peringatan Waisak Uwi Hara Sentul tidak melakukan kegiatan peringatan Waisak di rumah Iba. Yang sesaat lagi akan memperingati peringatan Waisak. Yang tahun ini, jatuh pada hari Kamis 7 Mei 2020. Peringatan Waisak tahun ini dipastikan diperingati secara perorangan atau di rumah saja. Hal ini sesuai dengan himbauan pemerintah maupun dari majelis tertinggi agama Buddha. Untuk tahun ini, seluruh umat Buddha di Indonesia diharapkan dalam memperingati detik-detik upacara peringatan Waisak bisa dilakukan di rumah saja, termasuk kegiatan anjang sana dari rumah ke rumah atau open house. Sugianto, pengelola Wihara Sentul, saat dihubungi tim pemberitaan Mahardika FM melalui telepon, hari Selasa 5 Mei 2020, menyampaikan, untuk kegiatan ritual, detik-detik peringatan Waisak tahun ini dilakukan di rumah saja. Seluruh umat Buddha di rumah bisa mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Waisak secara online. Akan tetapi, jika ada umat Buddha menginginkan beribadah perorangan di Bihara masih diperbolehkan, akan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan gunakan masker. Kita sudah mendapatkan himbauan baik dari pemerintah maupun dari majelis tertinggi agama Buddha yang mana kegiatan Waisak tahun ini untuk upacara detik-detiknya diminta semua umat mengadakan secara pribadi di rumah masing-masing. Sugianto menambahkan, saat ini umat Buddha sedang melaksanakan satu kegiatan perenungan, puasa, dan beberapa rangkaian ibadah yang lain selama satu bulan penuh sebelum hari H pelaksanaan peringatan Waisak nanti. Surya Mohamad, Mahardika FM. Ke reporter Kirananisa masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar bahwa pemerintah kota tinjau pelaksanaan protokol kesehatan di tiga pabrik rokok. Sobat menyusul adanya temuan pasien positif COVID-19 di pabrik rokok Surabaya, pemerintah Kota Blitar langsung mengambil sikap bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 rombongan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar mendatangi tiga pabrik rokok di antaranya PT Bokormas di Jalan Mastrib, PT Pura Perkasa Jaya II di Jalan Anggrek, dan PT Bakti Insan Abadi Sanan Kulon Blitar selasa 5 Mei 2020. Herman Syah Permadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Blitar mengatakan, pemantauan ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 mengingat pabrik rokok memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Pemerintah Kota Blitar ingin memastikan bagaimana penerapan protokol kesehatan di masing-masing pabrik rokok. Hasilnya, secara keseluruhan, pabrik rokok yang didatangi sudah menerapkan langkah pencegahan yang tepat, mulai dari screening sebelum memasuki area pabrik. Penyediaan wastaful portable, hand sanitizer, mewajibkan penggunaan masker, dan penerapan physical distancing. Menyemangati teman-teman di dunia usaha, khususnya pabrik rokok, untuk tetap akses berusaha, tapi sekaligus juga bertanggung jawab berhadap kondisi dari karyawannya. Sementara itu, Lilis Susiati, pimpinan cabang PT Pura Perkasa Jaya, 2 Kota Blitar mengatakan, semenjak COVID-19 mewabah di Indonesia, pabrik rokok yang ia kelola sudah menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Penyemprotan cairan disinfektan juga rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Sejauh ini, 233 karyawan yang bekerja di tempatnya tidak pernah mengeluhkan sakit atau menunjukkan gejala mengarah ke COVID-19. Itu screening, tes tuhu, kemudian sebelum masuk cuci tangan, terus pakai masker, kemudian jarak, pengaturan physical distancing, terus kemudian penyemprotan kita 2 minggu sekali. Dalam kesempatan ini, gugus tugas penanganan COVID-19 juga memberikan masukan dan saran bagi pabrik rokok. Jika ingin melakukan repi tes terhadap karyawan, pemerintah kota siap memfasilitasi melalui Dinas Kesehatan Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Mahardika FM, Kota Blitar bergeser ke Ersal Lengangjuk. Ada reporter Muhammad Prasety yang mengabarkan bahwa Dinas Kesehatan melakukan repi tes untuk tenaga kontrak COVID-19. Jelang pengoperasionalan rumah karantina COVID-19 di Gedung Balai Budaya Empu Sendok, Dinas Kesehatan melakukan repi tes terhadap para tenaga kontrak Corona. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto mengatakan, dari hasil repi tes seluruh tenaga kontrak dinyatakan non-reaktif atau negatif. Usai menjalani repi tes, ratusan tenaga kontrak itu akan bekerja sesuai dengan SK masing-masing. Selain di rumah karantina COVID-19 di Gedung Balai Budaya Empu Sendok, mereka juga akan menempati RS Sudi Nganjuk dan sejumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Informasi yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk per 5 Mei 2020 jumlah ODP 76 orang, PDP 47 orang, dan positif 11 orang. Sembuh 2 orang. Saya Muhammad Prastiyo, RSAL FM Nganjuk. Dari RSAL Nganjuk, kita bergeser ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada reporter Ariku Suma yang mengabarkan imbas PSBB harga telur ayam dan cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Blitar, Anjlok. Dampak penyebaran virus Corona telah membuat harga telur ayam meras dan cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Blitar menurun dari 24 ribu per kilogram dan 35 ribu per kilogram menjadi 17 ribu per kilogram dan 15 ribu per kilogram. Kasih pengendalian dan pengawasan distribusi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Blitar, Sulastri menjelaskan, penurunan itu dipicu adanya pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB di beberapa kota besar. Dan juga menurunnya daya beli para pelaku usaha seperti restoran maupun hotel karena banyak yang tutup di tengah waspada Corona. Sehingga, stok melimpah serta permintaan konsumen di pasaran minim. Mengenai fenomena anjloknya sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, Disperindak akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah guna menentukan langkah selanjutnya. Sulastri menampakkan, sementara untuk komoditas cabai rawit merah lantaran sebagian besar petani di Kabupaten Blitar, terutama di wilayah bagian selatan, sudah memulai masa panen, jadi sangat mempengaruhi harga di pasar. Kereporter Isma Erina masih dari Persada FM Kabupaten Blitar bahwa cegah penerima ganda. PMK Blitar validasi data penerima bantuan sosial COVID-19. Sahabat Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat koordinasi evaluasi penyaluran bantuan sosial COVID-19 tahap pertama bersama Kepala Organisasi Perangka Daerah terkait tujuannya supaya penyaluran bantuan berikutnya tidak tumpang tindik dengan bantuan pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto M.E mengatakan, untuk mengantisipasi terjadi permasalahan di lapangan pihaknya dalam melakukan validasi data penerima bantuan melibatkan lintas sektor, diantaranya relawan, RT, dan RW di setiap wilayah. Ia menjelaskan hasil monitoring tersebut akan kembali diverifikasi dan divalidasi oleh Dina Sosial, Dispenduk Capil, dan Kominfo demi mendapatkan data yang akurat mengingat penyaluran bantuan sosial tahap pertama terjadi sedikit kendala teknis. Untuk itu, ke depan kian diperhatikan. Bupati berharap setelah melalui beberapa proses pendataan, penyaluran jaring pengaman sosial berikutnya bisa lebih tertib dan tepat sasaran. Untuk diketahui, di tengah merebaknya virus corona, pemerintah Kabupaten Blitar memberikan bantuan paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19 selama 3 bulan, dimulai pada April, Mei, dan Juni. Saya Arisma Erina, LPPL Radio Persad FM, Kabupaten Blitar. Kali ini ke reporter Eza Mahesa dari Ralita FM Pamekasan yang mengabarkan bahwa Satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan terus lakukan penyemprotan dan target bagikan 1.089 tandon air untuk masjid dan pesantren. Pandemi COVID-19 yang kian merebak di bulan suci Ramadan tak membuat patah semangat tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan kewajiban untuk mencegah penyebarannya dengan melakukan penyemprotan, disinfektan, serta membagikan tandon air pada masjid dan pondok pesantren. Ketua Tim Harian Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dilakukan penyemprotan disinfektan serta pembagian tandon air dengan jumlah target sebanyak 1.089 masjid dan pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan. Firdaus yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan pendistribusian tandon air ke masjid dan pondok pes pada tahap pertama mencapai 100 target. Dan pada tahap kedua yang saat ini sedang didistribusikan sudah mencapai 250 target dan akan diupayakan pendistribusian ini selesai sebelum hari raya. Pemkap melalui gugus tugas itu memberikan bantuan kepada masjid-masjid sebanyak 1.089 dan sampai saat ini pendistribusian tandon ke masjid-masjid itu sudah mencapai 250 ditambah yang tahap pertama kemarin itu 100 yang target masjid ini ya penyelesaiannya ya kami upayakan sebelum hari raya sudah rentas untuk masjid-masjid. Akmalul Firdaus berharap agar masyarakat Pamekasan dapat mengerti tentang keadaan selama pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti aturan dari pemerintah dan tim kesehatan medis. Dengan harapan semoga tidak bertambah lagi pasien yang positif COVID-19 dan pasien yang saat ini sedang dirawat dapat sembuh semuanya sehingga Kabupaten Pamekasan tidak lagi menjadi zona merah. Eza Maisa, Ralita FM mengabarkan. Ya dan sahabat demikian untuk breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.5 menit waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun Seti Kamsar. Pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk nilaih regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!